Rescuers, kedua evakuasi yang dilakukan warga serta petugas penyelamat berikut ini bisa dianggap berhasil. Meski masih ada korban tewas, namun aksi penyelamatan ini berhasil menyelamatkan nyawa beberapa korbannya. Berikut evakuasi korban selamat ini, Rescu hadirkan untuk Anda. Lihat, terjadi laka antara kendaraan truk dengan kendaraan pickup antara kendaraan truk. Lagi-lagi, kecelakaan kendaraan akibat sang pengemudi mengantuk terjadi rescuers. Diduga mengantuk, kernet dan sopir sebuah kendaraan pickup terjepit badan truk. Peristiwa ini terjadi akibat pickup menghantam sebuah truk yang berhenti saat hendak pemutar. Proses evakuasi oleh warga dan petugas berlangsung hingga memakan lebih dari 2 jam. Evakuasi dilakukan hanya dengan menggunakan alat seadanya. Dua kendaraan lain juga membantu dengan menarik untuk melonggarkan kabin pickup. Kedua korban akhirnya terbebas dari cipitan kabin pickup. Jadi, kendaraan pickup ini tanpa melakukan pengereman. Jadi, tiba-tiba berat kena belakang sisi kiri. Buat truk yang di depannya. Cukup dramatis saat evakuasi karena untuk internet bisa dikeluarkan sama masyarakat dan petugas. Namun untuk pengemudinya terjepit kabin sebelah kanan. Jadi, untuk kaki kanannya tadi patah tulang. Karena evakuasi cukup lama, kita tarik depan juga ditarik belakang. Setelah berhasil mengevakuasi dua korban, petugas langsung melarikan sopir dan kernet pickup ke rumah sakit terdekat. Untuk pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Saat ini, petugas mengamankan dua kendaraan yang terlibat kecelakaan. Petugas juga masih menunggu keterangan dari sopir dan kernet yang saat ini masih dirawat. Karena mengalami luka serius di bagian kepala dan kaki. Terima kasih telah menonton!